bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara ada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan nah disini berbagi informasi heboh lagi kawannya saya ambil dari media online democracy news dengan judul surya palo ahaye dan presiden pks cium indikasi anis baswedan dijegal penguasa sekretaris jeneral partai demokrat to kurif kiharsa membongkar isi pembicaraan antara pimpinan partai pengusung bakal capres anis baswedan yakni nasdem demokrat dan pks di pulau kaliage ke pulauan seribu ricky menjelaskan para elit dari koalisi perubahan untuk persatuan atau kpp itu membahas mengenai adanya upaya penguasa dalam menjegal anis maju ke pilpres 2024 ada pun kutuah umum partai nasdem surya palo kutuah umum demokrat agus harimur tidiono atau ahaye dan presiden pks ahmad saiku hadir dalam pertemuan di pulau pribadi surya palo tersebut adanya indikasi upaya penguasa akan melakukan segala cara untuk membuat baca pres anis rasid baswedan tidak berdaya atau tidak berlayar ucap ya ujar ricky saat dimintai komprimasi rabu 31 Mei 2023 ricky menjelaskan pihaknya juga mencium para penguasa berupaya mengganggu tiga partai yang kini mendukung anis dengan segala cara dan sumber daya meski demikian ricky menegaskan koalisi perubahan untuk persatuan akan tetap solid untuk membuat anis maju ke pilpres 2024 adanya kenyataan dan satu tekad yang solid dari koalisi perubahan untuk persatuan bahwa untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang ingin perubahan agar kehidupannya lebih sejahtera lebih aman lebih memiliki kebebasan dalam berdemokrasi dan utamanya memiliki keadilan yang sama di mata hukum tutur dia maka koalisi perubahan ini harus berusaha untuk membuat anis rasik baswedan berlayar sambung ricky dia mengatakan mereka akan menumpuh cara-cara yang sesuai dengan konstitusional dalam mengusung anis sebagai capres 2024 selain itu kata dia cara-cara tersebut juga harus sesuai dengan hukum dan berlandaskan pada ideologi Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI sebelumnya Ketua DPP Partai Nasden Taufik Basari atau Tobas menyebutkan bahwa pertemuan partai politik pengusung Anies Basudan sebagai bakal calon presiden di Kepelawan Seribu turut membahas soal calon wakil presiden atau cawapres Tobas mengatakan partai politik koalisi perubahan untuk persatuan menyerahkan sepenuhnya para Anies terkait waktu deklarasi cawapres yang jelas kita memang sepakat untuk menyerahkan kepada Pak Anies nanti kita tinggal tunggu ya dari Pak Anies kapan akan menyampaikan kata Tobas di Kompleks Parlimen Senayan Jakarta Rabu 31 Mei 2023 tak hanya waktu deklarasi KPP juga menyerahkan soal siapa nama cawapres yang akan diumumumkan kepada Anies menurut dia hal ini dilakukan KPP sebagai bentuk penghargaan para Anies yang sudah didukung menjadi bakal cawapres pada Pilpres 2024 boleh yalah yang nanti akan yang yang nanti akan menyampaikan kepada publik rencananya seperti itu ujar Tobas lebih lanjut Tobas tak menjawab apakah ada tiga nama yang akan diumumumkan Anies sebagai cawapres tiga nama yang dimaksud adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Dwayono atau AHY Gubernur Jawa Timur Hufifat Indar Pawansa dan Mantang Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan Nanti Nanti pada saatnya Pak Anies tentu akan menyampaikan jadi karena kita sudah serahkan kepada Pak Anies tentu tergantung penyampaian oleh Pak Anies seperti apa dan bagaimana penyampaiannya kapan serta siapanya kita serahkan sepenuhnya kepada Pak Anies tutur anggota Komisi 3DPR ini nah demikian kawan informasi yang saya sampaikan terkait masalah adanya indikasi Anies Basudan dijegal penguasa nah memang ini mulai terasa ya di kalangan rakyat rakyat bawah berbagai cara untuk menjegal Pak Anies agar tidak maju menjadi capres beberapa waktu lalu heboh terkait masalah formula E heboh di putar-putar nah ternyata itu tidak mempan maka mencari jalan lain yaitu dengan cara mau mengambil alipartademokrat kenapa disebut penguasa karena Pak Muldoko sekarang adalah KSP KSP Kepala Staf Presiden artinya ada di bagian penguasa ini terus mengganggu demokrat karena jika demokrat berhasil dia ganggu kemudian diambil alip maka tentunya Pak Anies tidak bisa maju menjadi capres karena tidak memenuhi syarat ya tidak memenuhi kuota dan kita ketahui bahwa Pak Anies ini didukung oleh tiga partai politik yaitu Nasdem Demokrat dan PKS jika salah satu saja partai ini tidak bisa bergabung maka gagal Pak Anies coba Pak Muldoko bukan KSP maka dia tidak ada kekuatan karena dia KSP maka inilah yang disebut pemerintah secara tidak langsung ada indikasi menjegal Pak Anies hal di surpi-surpi yang mereka buat yang selalu nomor satu di atas itu Pak Ganjar kemudian disusul Pak Prabowo yang terakhir Pak Anies terkadang juga dibuat surpi Pak Prabowo nomor satu Pak Ganjar nomor dua Pak Anies nomor tiga lagi terus apa lagi yang ditakutkan apa yang ditakutkan ke Pak Anies kalau memang surpi-surpi paling rendah jangan jalan hasil surpi buatan mereka ini terbalik yaitu Pak Anies nomor satu makanya mereka ini gelisah dengan tanda-tanya lagi memangnya kenapa kalau Pak Anies yang menjadi presiden Republik Indonesia didampingi Pak Ahai sebagai wakilnya memangnya ada masalah apa apa yang ditakutkan Pak Anies pasti akan membenahi yang kurang baik akan melanjutkan yang baik sudah pasti ini akan merubah beberapa yang lain untuk kepentingan rakyat nah itu kawan jangan kira rakyat akan diam kalau ada permasalahan begini rakyat Indonesia yang butuh perubahan pasti akan bergerak baikkan videonya kawan kemudian kemudian